Saya berharap kerja sama Indonesia dan dunia berharap terus terjalin dan semakin erat ke depannya. Yang Mulia, saya ingin menyampaikan Pak A, yang pertama terkait kerjasama perdagangan. Alhamdulillah, perlindungan sepa telah selesai dan dunia berharap adalah negara timur tengah pertama yang memiliki kerjasama sepa dengan Indonesia. Saya juga menyebut baik kerjasama sistem pembayaran antara Bank Sentral Indonesia dan Bank Sentral Uni Mirantara. Serta kerjasama pembangunan kapal LPD untuk Angkatan Laut Uni Mirantara oleh PT. PAL Indonesia. Saya yakin semuanya akan memberikan manfaat yang positif bagi perdagangan kedua negara. Yang kedua, terkait kerjasama investasi strategis, investasi Uni Mirantara ke Indonesia semakin kuat. Dan salah satu yang jadi fokus Indonesia saat ini adalah pembangunan Ibu Kota Baru Nusantara dan hilirisasi industri. Yang ketiga, terkait kerjasama iklim dan energi bersih. Saya mengapresiasi dukungan investasi 145 megawatt pembangkit listrik tenaga surya terlapung di Dam Jirata yang akan dikembangkan hingga 500 megawatt. Dan terkait kerjasama pembangkit listrik tenaga surya terlapung di Dam Jirata yang akan dikembangkan hingga 500 megawatt. Saya juga menyambut baik groundbreaking mangrove research center di Bali dan kerjasama pembangkit listrik tenaga nuklir antara PRIN Indonesia dan INEC. Dan terima kasih yang mulia untuk dukungan nyata bagi transisi energi Indonesia. Kama awadu an urahiba biwab'i hajarin asas li insya' markas abhati mangrove di Bali. Wakadhalika at-ta'awun di majlis tawahan na'umiyah bainan al-wakala halal misyak di impil bahi politik karena masyarakat di maharat di tawahan na'umiyah. Yang keempat, kerjasama sosial budaya sayang yang berbaik pemberian Sayyid Award for Human Fraternity 2024 bagi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah untuk mendukung toleransi dan generasi Islam. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih pembangan masjid di suruh kontak kelegan saya, masjid. Sesayid dan juga Rumah Sakit, Kardiologi di Kota Belan saya, Suruh, dan juga penangan jalan di Abu Dhabi serta Masjid Jokowi Duturi Abu Dhabi ini akan memperkerat hubungan kita kejumpahan antara Indonesia dan Indonesia. Terakhir. Terima kasih. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati PIA adalah salah satu mitra penting Indonesia di Timur Tengah dalam 10 tahun terakhir ini hubungan kedua negara berkembang dengan cepat dari sisi perdagangan misalnya terjadi peningkatan yang cukup signifikan angka perdagangan di tahun 2015 sampai 2023 mengalami peningkatan 52% dan di tahun 2023 mencapai 3,282 miliar USD selain mengalami peningkatan angka perdagangan bilateral posisi Indonesia juga bergerak dari defisit menjadi surplus tahun 2023 Indonesia mencatatkan surplus sebesar 0,29 miliar USD dari sisi investasi terjadi peningkatan juga yang signifikan capaian hubungan dalam 10 tahun terakhir ini mendapat perhatian Presiden Jokowi dalam pertemuan bilateral hubungan yang kokoh ini akan menjadi modal bagi pemerintah ke depan untuk terus memperkuat kerjasama antara kedua negara rekan-rekan dalam pertemuan bilateral Presiden Jokowi antara lain menyampaikan pertama Indonesia dan PEA telah memiliki kerjasama Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA yang sudah mulai berlaku September 2023 PEA merupakan negara PEA merupakan negara pertama di Timur Tengah di mana Indonesia memiliki CEPA dan guna mendukung kegiatan ekonomi termasuk perdagangan telah ditandatangani pula kerjasama antara Bank Indonesia dan Bank Sentral PEA terkait sistem pembayaran di dalam pertemuan Presiden juga menyambut baik kerjasama di bidang industri strategis antara lain kerjasama pembangunan kapal landing platform DOC atau LPD untuk angkatan laut PEA yang dilakukan oleh PT PAL dengan Tawazun isu kedua yang disampaikan Presiden dalam pertemuan bilateral pleno terkait dengan kerjasama investasi investasi PEA ke Indonesia semakin kuat dan salah satunya yang menjadi fokus Indonesia saat ini adalah pembangunan IKN dan hilirisasi industri dan khusus untuk isu ini secara lebih detail dibahas dalam pertemuan TED-ATED atau pertemuan terbatas isu ketiga yang disampaikan dalam pertemuan plenary adalah terkait dengan kerjasama iklim dan energi bersih Presiden menyampaikan apresiasi dukungan investasi UAE antara lain dalam pengembangan PLTS terapung di Cirata yang akan dikembangkan hingga 500 MW Presiden juga menyambut baik groundbreaking mangrove research center di Bali dan kerjasama PLTN antara BRIN dan ENEC isu keempat terkait kerjasama sosial budaya Presiden menyambut baik pemberian Zayed Award for Human Fraternity 2024 kepada NU dan Muhammadiyah untuk mendukung toleransi dan moderasi Islam dan sebagai penutup di pertemuan bilateral pleno Bapak Presiden mengundang Presiden MBZ untuk berkunjung ke Indonesia Rekan-rekan media yang saya hormati selain pertemuan bilateral dalam tentuk pleno tadi saya sampaikan bahwa Presiden juga melakukan pertemuan terbatas dengan Presiden MBZ dalam bentuk terbatas tet-tet fokus pembicaraan adalah masalah kerjasama investasi dan beberapa hal yang menjadi fokus pembicaraan antara lain pertama rencana kerjasama pembangunan financial center di IKN rencana kerjasama ini diwadahi dalam MOU yang ditandatangani oleh Menteri PUPR dengan Dubai International Financial Center atau DIFC dan setelah penandatanganan MOU ini tentunya akan diikuti oleh kunjungan delegasi teknis yang akan mulai membahas persiapan kerjasama isu kedua kerjasama pengembangan industri bahan baku nikel sebagaimana teman-teman ketahui Indonesia memiliki stok nikel yang sangat besar Indonesia juga telah mengembangkan ekosistem hilirisasi nikel terutama baterai dan EV dalam kaitan inilah Presiden Jokowi mengajak PIA untuk melakukan investasi di bidang EV dari hulu ke hilir sama dengan kerjasama untuk IKN untuk financial center pembahasan mengenai kerjasama EV ini akan diikuti dengan pembahasan yang lebih teknis antara tim dua negara rekan-rekan yang saya hormati di sela-sela pertemuan bilateral kedua pemimpin juga menyaksikan pengumuman delapan kesepakatan deliverables kunjungan yaitu pertama MOU antara kementerian BUMN dengan Eagle Hills terkait turism dan transportasi udara kedua MOU antara Nusantara Capital Authority dan Dubai International Financial Center Authority terkait pembentukan financial center di IKN ketiga MOU antara BRIN dan Emirates Nuclear Energy atau ENEC terkait energi nuklir yang keempat MOU antara BI dan UAECB terkait sistem pembayaran yang kelima MOU antara Kementerian Keuangan dan Ministry of Finance terkait public finance Management yang keenam Framework Agreement antara PTDI dan PAL Aerospace terkait teknologi transfer of maritime patrol aircraft and anti-submarine warfare yang ketujuh MOU antara Masdar dan PLN ICON Plus untuk Joint Assessment and Study Instalasi Solar Rooftop di bidang Komersial dan Industrial di Indonesia dan yang kedelapan adalah MOU antara Mohamed Ben Zayed Spesies Conservation Fund United Emirates Arabs dan Kemenko Marfes terkait pembangunan Sheikh Mohamed Ben Zayed dan Joko Widodo International Mangrove Research Center di Bali Rekan-rekan yang saya hormati di dalam kunjungan kenegaraan ini Bapak Presiden juga telah menerima tanda jasa kehormatan Order of Zayed dari Presiden PEA Order of Zayed merupakan penghargaan sipil tertinggi dari PEA untuk tokoh-tokoh dunia Rekan-rekan setelah rangkaian kunjungan kenegaraan ini Bapak Presiden langsung kembali ke Indonesia dan insya Allah akan sampai di tanah air pada tanggal 18 Juli 2024 pagi hari demikian yang dapat saya sampaikan dari Abu Dhabi terima kasih